Halo guys, kembali lagi di workshop kita di Maestro Variasi Solo Nah, kita lihat ini Pak Jiru sedang proses apa Kita lihat Pak Jiru ini sedang kalibrasi kamera 360 guys Karena Pak Jiru ini sudah terpasang kamera 360 di bagian depan Kemudian samping di bagian samping spion ini sama belakang guys Nah, ini proses kalibrasinya Kita pasang sepresisi mungkin untuk kameranya, serapi mungkin Nah, itu kita lihat untuk proses kalibrasinya Kita ukur sepresisi mungkin dari depan samping sama belakang guys Mari kita coba kamera 360-nya Kita lihat kamera 360 dari monitor guys Kelebihan dari kamera 360 ini tampilnya sudah 3D live view Kemudian kalibrasinya itu lebih mudah Dan feel kalibrasi itu lebih akurat dan sempurna guys Untuk pemelan angle menggunakan rotary dire control guys Untuk mempermudah pemilihan duduk tampilan kamera Bisa diputar set angle itu untuk kanan dan kiri Kemudian top dari atas untuk eagle eye view Kemudian rear wide view itu untuk belakang Kemudian front wide view itu untuk depan guys Tentunya dengan pemasangan lebih presisi ini Kalibrasi lebih presisi ini dan tampilan lebih clear view atau jernih Tentunya sangat membantu sekali Anda dalam parkir di tempat yang sempit guys Perlu diketahui guys, Indonesia itu sudah mulai padat, macet Dan sering bertemu dengan jalan yang sempit atau ganggang sempit guys Nah ini sangat direkomendasikan untuk Anda Bapak-bapak atau ibu-ibu Atau anak muda yang baru belajar mobil Sangat direkomendasikan Pasang kamera 360 Lalu saja datang ke workshop kita di Maestro Variasi Solo Like, comment, and subscribe Tunggu guys